Lambung diisi makanan sakit, enggak diisi makanan pun tetap sakit. Jadi serba salah ya orang-orang yang sakit gerd yang ngalamin ini. Nah ini ada 3 tips untuk kalian cara untuk mengatasinya. Jangan lupa follow, like, komen, dan share. Banyak-banyaknya biar teman-teman yang lain yang sakit lambung bisa tahu cara untuk mengatasi kondisi yang tadi. Jadi kalau misalkan kita sakit lambung, terus kalau kalian telat makan, ya sakit, perih. Kemudian kalian buru-buru makan tetap kerasa perih dan sakit, itu biasanya di lambung kita, di pencernaan kita tuh ada luka lambung, peradangan, ataupun tukak lambung ya teman-teman. Pondisi itu memang serba salah. Pertama, kalau kita telat makan, pasti si luka tadi atau peradangan tadi terkena oleh cairan asam. Jadinya agak perih dan sakit. Kalau misalkan kita makan, itu biasanya sih kena makanan, si lukanya, dan sakit juga. Nah ini 3 hal yang saya lakukan ketika di kondisi tadi teman-teman. Yang pertama, pasti saya selalu ke dokter dulu teman-teman untuk memeriksakan ya. Apakah benar lambung saya ada peradangan atau tidak. Biasanya kalau kita ke dokter, dicek secara detail. Nanti jelas kelihatan penyebabnya dan kita dikasih obat yang sesuai dengan kondisi kita. Nah kalau saya dulu sering dikasih tuh obat seperti lansoprasol, ranitidin ya. Terus juga penyebab dari lukanya ini misalkan dari bakteri, saya biasanya dulu dikasih pariet ya. Nah teman-teman kalau misalkan kalian minum obatnya dengan benar ya, teratur, itu biasanya 3-5 hari juga sudah baik kan teman-teman. Sudah tidak kerasa perih lagi. Nah yang kedua yang tidak kalah pentingnya, jadi obat yang dikasih oleh dokter tadi itu bakal maksimal kalau kita bisa menjaga makanan. Dan kita harus memilih-milih dulu makanan-makanan yang berpotensi menyebabkan alam kita sakit atau lukanya tambah parah. Salah satu contohnya makanan-makanan yang mengandung vitamin C tinggi. Ya jadi makanan-makanan yang mengandung vitamin C atau pedas ataupun makanan-makanan yang alot itu harus dihindari dulu sementara waktu. Nah kalau sudah dijalankan yang dua tadi itu insya Allah pasti 3-5 hari juga hilang perihnya teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Dan yang ketiga ini juga penting teman-teman dimana ini tuh sangat berhubungan dengan produksi asam lambung ya. Yaitu teman-teman harus bisa menjaga pola pikir. Jangan banyak stres, jangan banyak takut, kurangin cemas. Karena itu bisa mengakibatkan si cairan asam yang tadinya ditahan oleh obat yang dari dokter tadi ya. Itu keluar berlebihan atau tidak terkontrol ya. Akhirnya nanti penyembuhannya itu jadi terhambat, jadi lama untuk sembuh teman-teman. Yang misalkan kita sudah minum obat anti radang, radangnya sudah membaik. Tapi karena kita banyak cemas, banyak stres. Itu memicu asam lambung keluar berlebihan lagi yang akhirnya nanti ada peradangan lagi yang ditimbulkan dari asam lambung yang berlebih tadi. Dan ini tambahan buat teman-teman yang perihnya itu nggak hilang-hilang ya. Jadi kalian sudah berobat, kemudian sudah menjaga makanan, sudah dipilih-pilih. Kalian juga sudah menjaga stres ya, sudah mengendalikan cemas. Tapi tetap aja, nah coba teman-teman ikhtiar dengan herbal-herbal atau tanaman yang khasiatnya itu untuk anti peradangan teman-teman. Jadi untuk mengatasi luka dan juga untuk regenerasi ya. Salah satu contohnya misalkan seperti madu, kemudian kunyit, temulawak. Teman-teman juga kalau yang ada mualnya bisa ditambahkan sedikit jahe. Jangan berlebihan kalau jahe karena ini bisa memperparah sebenarnya kalau kalian lagi luka ya. Tapi kalau dosisnya tepat, ini biasanya sangat efektif juga untuk membunuh bakteri-bakteri dan juga untuk anti mual, teman-teman. Nah pasti teman-teman bingung kan untuk raciknya. Nah saya juga kan raciknya dulu satu-satu ya. Susah banget, teman-teman pasti ya repot juga ya takaran-takarannya. Sekarang sudah ada dalam satu kemasan, teman-teman. Saya racikan khusus untuk teman-teman yang sakit lambung GERD. Nah kalian bisa coba aja dengan madu ansima, teman-teman. Teman-teman ini herbal yang saya racik bersama para ahli yang pernah ngalamin GERD. Jadi di dalam madu ansima gini terkandung bahan-bahan yang tadi saya sebutkan teman-teman. Dan ini sudah bepom ya teman-teman. Ada kunyit, madu, temulawak, dan sebagainya. Jadi ini sangat efektif banget untuk teman-teman yang saat ini sering perih ya. Udah minum obat tapi tetap perihnya. Coba aja pakai ansima. Biasanya 3-5 hari itu udah meredak, teman-teman. Udah membaik ya. Teman-teman nggak usah ragu karena ansima gini diracik dan dipromulasi oleh orang-orang yang pernah ngalamin. Salah satunya ada Dr. Iqbal Hermanto dan apotekar Wulan Jayanti ya. Ini diracik oleh orang-orang yang benar-benar pernah ngalamin GERD NCT. Jadi tentunya mereka tahu apa yang harus dimasukkan ke dalam produk ini untuk mengatasi keluhan lambung, teman-teman. Ya loh, cekot ansima gini. Kalian cari aja di Shopee dan TikTok Shop. Harganya Rp116.000 kalau yang original ya, teman-teman. Di toko Rohimak Jaya Saputra. Ansima sudah tersedia di Shopee dan TikTok Shop.